Oke, baik teman-teman media yang saya hormati, Om Swastiastu, Assalamualaikum Wr. Wb, Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, baru saja saya membuka pertemuan Bali Demokrasi Forum atau BDF yang ke-13. Pelaksanaan BDF kali ini, sebagaimana teman-teman lihat, dilakukan secara berbeda, disesuaikan dengan situasi pandemi saat ini. Jadi kita selenggarakan BDF secara hybrid dan kita melihat antusiasme yang tinggi dari negara-negara di berbagai kawasan. Dapat saya sampaikan kepada teman-teman, saya baru saja di-update oleh tim saya, bahwa BDF ke-13 ini dihadiri secara virtual lebih dari 500 orang peserta dari 69 negara dan 4 organisasi internasional. Kehadiran fisik memang kita batasi, yaitu 44 orang dari 26 negara, dan 3 organisasi internasional dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi semua pihak yang berada di dalam kegiatan ini, baik delegasi maupun panitia, semuanya tanpa terkecuali telah melakukan PCR test dan hasilnya negatif. Diterapkannya protokol kesehatan yang ketat merupakan sebuah syarat yang pasti dan harus kita lakukan dan akan kita lakukan dalam seluruh tahap pelaksanaan kegiatan ini. BDF ke-13 ini adalah pertemuan internasional yang pertama yang kita lakukan secara hybrid sejak pandemi COVID-19. Teman-teman media yang saya hormati, Bali Demokrasi Forum tahun ini mengambil sebuah tema yang sangat pas, yaitu Demokrasi and COVID-19 Pandemic. Tema ini sangat relevan, di mana kita semua menyaksikan bagaimana dampak pandemi COVID-19 bukan hanya terhadap aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga terhadap demokrasi. Dalam sambutan pembukaan tadi, saya menyampaikan bahwa BDF merupakan kesempatan yang baik bagi seluruh peserta untuk mendiskusikan berbagai hal penting mengenai keterkaitan antara demokrasi dan pandemi. Jadi apa dampak COVID-19 terhadap demokrasi, bagaimana demokrasi bisa membantu pandemi global, dan bagaimana kita dapat melestarikan demokrasi, bahkan sampai pasca pandemi. Jadi ke depannya bagaimana kita terus dapat melestarikan demokrasi. Ketiga pertanyaan ini sangat penting untuk dibahas, agar demokrasi dan pandemi bukan merupakan sesuatu yang dipertentangkan. Jadi ini sesi satu sedang berlangsung, tujuh menteri luar negeri sudah mengerimkan pesan, plus tentunya tadi dirjen WHO dan sekjen PBB, dan sekarang sedang didiskusikan baik secara virtual dari para ruta besar di Jakarta maupun yang hadir di sini. Nah, dalam pembukaan tadi, satu hal yang saya tekankan adalah bahwa pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi, dan di saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk mengalahkan pandemi. Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan tools yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi ini. Saya menyampaikan bahwa sesuai atau menurut laporan Freedom House tahun 2019, demokrasi di dunia menurut report tersebut, demokrasi di seluruh dunia mengalami kemunduran selama 14 tahun terakhir ini. Pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan tambahan bagi demokrasi. Beberapa pihak mungkin berpandangan bahwa restriksi yang dijalankan selama pandemi, termasuk larangan berkumpul, kewajiban memakai masker, dan lain-lain, diartikan sebagai bertabrakan dengan kebebasan individu. Ini ada beberapa pihak yang mengartikan seperti itu. Padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi. Pembatasan-pembatasan terbatas yang sifatnya sementara itu memang diperlukan dan harus dilakukan, namun harus terus dipantau pelaksanaannya agar dapat mencegah kemungkinan munculnya resiko terkurangkannya kebebasan dasar yang memang harus terus dihormati dan diimplementasikan. Nah, di dalam pidato saya tadi, saya menyampaikan bahwa tantangan lain yang muncul adalah bagaimana ruang demokrasi dapat digunakan atau ruang demokrasi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan misinformasi, disinformasi yang memiliki potensi justru mengganggu penanganan pandemi itu. Nah, di sesi pertama, beberapa menteri luar negeri juga meng-highlight itu, bahwa ruang demokrasi, demokrasi juga at the same time dijadikan ruang untuk menyebarkan misinformasi, disinformasi yang tentunya bukan merupakan sesuatu yang dapat membantu upaya kita semua dalam memerangi pandemi ini. Teman-teman yang saya hormati, tantangan yang muncul, tantangan lain yang muncul, tadi sudah saya sampaikan mengenai misinformasi dan disinformasi, tetapi sekali lagi, terlepas dari semua tantangan ini, demokrasi telah melahirkan harapan dan optimisme bagi kita untuk segera keluar dari pandemi ini. Democratic Perception Index Survey tahun 2020 menunjukkan bahwa 78 persen orang di dunia masih percaya pentingnya demokrasi demokrasi bagi negara mereka. Oleh karena itu, demokrasi selama pandemi ini tidak boleh menghilangkan komitmen kita. Jadi selama pandemi ini tidak boleh hilang komitmen kita terhadap demokrasi. sama halnya, sama pentingnya bahwa demokrasi juga tidak boleh menghalangi upaya kita untuk secara efektif menangani pandemi ini. Dan tugas kita ke depan tidak mudah, teman-teman, kita harus pastikan bahwa demokrasi dapat mendukung upaya kita di era post-pandemi. Nah, dalam konteks inilah, dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan tiga pandangan Indonesia bagaimana demokrasi dapat terus ditegakkan di masa pandemi dan bahkan diyakini dapat berkontribusi besar untuk mengatasi pandemi. Yang pertama adalah mengenai pentingnya kita terus memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi. Kita harus pastikan bahwa demokrasi delivers. Demokrasi dinilai akan dapat memberikan ruang bagi dialog mengenai pengambilan kebijakan kesehatan publik selama pandemi. Dan saya tadi antara lain menyampaikan satu contoh yang dilakukan Indonesia yaitu pembentukan Komite untuk Mitigasi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi yang setiap hari memberikan update mengenai pengelolaan pandemi di Indonesia. Dan Indonesia sangat beruntung memiliki masyarakat madani yang kuat yang juga telah melakukan peran dalam pemantauan upaya pemerintah dalam pengelolaan pandemi ini melalui inisiatif kawal COVID-19. Hal kedua yang saya sampaikan adalah mengenai pentingnya menjaga nilai dan norma demokrasi pada pasca pandemi. Demokrasi saya sampaikan sekali lagi saya menyampaikan bahwa tantangan untuk menjalankan praktek di masa pandemi praktek demokrasi di masa pandemi sangatlah besar. Beberapa pelaksanaan kebebasan tadi saya juga sampaikan harus kita sesuaikan dengan situasi darurat kesehatan pelaksanaan demokrasi mengalami adaptasi tanpa harus sekali lagi tanpa harus mengurangi ruh dasar demokrasi itu sendiri. Di sini terbukti teman-teman bahwa demokrasi juga memberi ruang bagi adaptasi. Contoh adalah pelaksanaan pilkada di Indonesia kampanye misalnya dilakukan secara virtual dan saya juga tadi di dalam pidato memberikan contoh kemarin saya melakukan atau melakukan hak pilih saya di Depok dan saya lihat bagaimana pengaturan demokrasi dilaksanakan dengan pengaturan protokol kesehatan yang ketat. Yang ketiga yang saya sampaikan adalah pentingnya memupuk solidaritas, demokrasi dalam melawan pandemi. Indonesia percaya bahwa hak individu dapat dijalankan beriringan dengan kepentingan kolektif masyarakat tanpa harus mengorbankan salah satunya. Di Indonesia hak individu dan kemasalahan masyarakat bukan sesuatu yang harus dipilih. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik dan disinilah diperlukan sebuah perspektif yaitu perspektif solidaritas. Pelaksanaan demokrasi harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan perspektif solidaritas inilah yang juga menjadi komponen esensial bagi respons terhadap pandemi tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia dan para pembicara tadi juga menggarisbawahi mengenai pentingnya solidaritas dunia dalam melawan pandemi. Nah solidaritas ini sangat diperlukan teman-teman di dalam sekali lagi penanganan pandemi sampai pada tingkat dunia. Pandemi ini tidak mengenal batas dan penanganannya pun memerlukan kerjasama lintas batas seperti yang selalu saya sampaikan no one is safe until everyone is dan hanya dengan solidaritas kita akan dapat mampu melampaui pandemi ini bersama dan hanya dengan spirit solidaritas maka demokrasi dapat menjadi kekuatan untuk mempersatukan dan bukan untuk memecah. Rekan-rekan media yang saya hormati tadi kita mendengarkan sambutan dari Sekjen PBB Antonius Guterres yang menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia atas penyelenggaraan BDF di tengah pandemi ini. Sekjen PBB menekankan tantangan global pandemi COVID-19 tidak boleh merusak nilai-nilai demokrasi mengancam hak asasi manusia atau digunakan untuk membatasi ruang sipil masyarakat sipil media dan sains harus menjadi bagian dari solusi jadi inklusiveness itu juga ditekankan para pembicara berikutnya di sesi pertama ini BDF menggaris barawahi pentingnya nilai-nilai kebebasan inklusi menurut Sekjen PBB dan rasa menghormati satu sama lain solidaritas internasional ini juga disampaikan Sekjen PBB dan kepemimpinan politik sangatlah penting untuk perdamaian pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia untuk semua sementara itu Dirjen WHO Tedros Adhanom Kebreyesus dalam sambutannya menyampaikan bahwa demokrasi good governance dan supremasi hukum adalah tiga aspek terpenting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan perlindungan lingkungan dan kesetaraan beliau menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah bergabung dalam solidariti trial dalam skema dan skema vaksin COVAX facility ini beberapa kali sudah saya sampaikan kepada media dan menekankan pentingnya vaksin dan obat-obatan menjadi public goods dan dapat diakses secara setara oleh semua orang jadi equitable access terhadap vaksin dan obat-obatan ini juga merupakan salah satu prinsip yang terus disampaikan Indonesia dari sejak awal pandemi ini Dirjen WHO juga mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan peringatan bagi kita semua bahwa sistem kesehatan ekonomi dan politik saling berkaitan erat kesehatan adalah sebuah investasi penting bagi terciptanya stabilitas kemakmuran dan ketahanan nah pada sesi berikutnya dengan tema messages from the world yang saat ini berlangsung 11 Menteri Luar Negeri dan Sekjen ASEAN menyampaikan berpartisipasi dan menyampaikan pandangannya secara virtual dan akan kita bagi menjadi dua yang pertama tadi tujuh pembicara kemudian yang kedua nanti tujuh pembicara setelah mereka bicara kemudian kita diskusikan dan siang nanti adalah panel diskusi panel akan dilanjutkan nah dari apa yang tadi saya ikuti pesan para Menteri Luar Negeri menekankan pentingnya terus menegakkan nilai demokrasi di masa pandemi dan selain itu menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama global dalam penanganan pandemi teman-teman media yang saya hormati sebelum pertemuan BDF pada hari ini tiga pilar BDF lainnya telah diselenggarakan dalam rangkaian yang terpisah yang kita sebut sebagai Road to Bali Demokrasi Forum kegiatan tiga pilar tersebut juga telah diselenggarakan secara hybrid di Bali pada Oktober November lalu yaitu Bali Civil Society and Media Forum yang dihadiri 300 peserta dari 18 negara kemudian Bali Demokrasi Students Conference dihadiri 250 pemuda dari 25 negara dan Business Community Forum yang diikuti oleh 500 peserta dari 25 negara dan di akhir acara nanti sebagai outcome document pertemuan akan menghasilkan key messages saya ulangi key messages dari masing-masing pilar yang akan disampaikan oleh setiap perwakilan dan juga laporan dari raportur panel dari pihak pemerintah rekomendasinya akan dihasilkan berupa berbagai usulan atau pandangan agar demokrasi dapat terus ditegakkan di masa pandemi dan di saat yang sama demokrasi dapat menjadi positive force dalam mengatasi pandemi saat ini teman-teman media yang saya hormati di tengah tantangan pandemi BDF hadir menjadi platform yang kokoh untuk mendiskusikan masa depan demokrasi dan demokrasi sekali lagi membuka ruang seluas-luasnya bagi dialog dan ini akan dapat lebih membantu kita dalam penanganan berbagai tantangan termasuk tantangan yang timbul dari pandemi itu oleh karena itu pesan yang disampaikan melalui forum ini adalah tetap optimis terus bekerjasama untuk pemajuan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan stay strong stay healthy and stay united dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati